Assalamualaikum wr. wb Halo apa kabar Jumpa kembali bersama saya Lewanda Trio Semoga kabar baik selalu dan selamat menonton Kita coba buat kerombolnya viral Yang renyah Dengan bahan ekonomis Dan peralatan minimalis So langsung saja Kita simak videonya sampai habis Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Oke langsung saja Kita mulai buat bahan A Masukkan 200 gram terigu protein Sedang Lalu tambahkan 125 gram margarin Yang dicampur 1 sendok makan minyak goreng Margarinnya boleh Cair ataupun tidak Lanjut kita campurkan Lalu bunda gunakan tangan yang sudah bersih Untuk mengaduk hingga tercampur rata Kita aduk hingga merata Lalu bulatkan Seperti ini dan bungkus dengan Plastik apa saja Kita bungkus Lalu sisihkan selama 20 menit di suhu ruang Beralih ke bahan B Masukkan 200 gram terigu protein tinggi Dan 70 gram protein sedang Yang sudah dicampur Kedalam wadah Lalu tambahkan 30 gram maizena Supaya renyahnya lebih awet Tambahkan 1 sendok teh Sampai 1 sendok makan gula pasir Dan 1 sendok teh ragi roti Kemudian kita campurkan Hingga merata Tambahkan 165 ml susu cair Kita masukkan secara bertahap Supaya tidak kelembekan Lalu campurkan kembali Untuk susunya boleh dicampur atau diganti air Dengan jumlah yang sama Kemudian tambahkan 30 gram margarin Boleh dilelehkan ataupun tidak Nah kita campurkan kembali Kemudian aduk dengan tangan Dan jika dirasa masih kering Masukkan lagi sisa susu tadi Kemudian aduk kembali Hingga tercampur merata Lanjut kita oleni Ini tidak perlu sampai kalis elastis Cukup sekitar 3 menit saja Nah seperti ini sudah cukup ya Kemudian Kita akan bulatkan Lalu bungkus dengan plastik Dan diamkan di suhu ruang Selama 20 menit Setelah 20 menit Kita akan mulai bentuk memanjang Kedua bahan Kita bentuk seperti ini Kita buat memanjang Lalu potong menjadi 6 bagian Kira-kira sama rata Atau bisa ditimbang Jika ingin lebih akurat Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut ke bahan lainnya Kita bentuk memanjang Sama potong menjadi 6 bagian Sama besar Dan sisihkan Ambil 1 buah bahan A dan B Selanjutnya Gilas dan pipihkan Bahan B Gilas hingga kurang lebih Seperti ini Lalu kita taruh bahan A di atasnya Sambil sedikit dipipihkan Bungkus dengan cara lipat Bahan B Lipat ke arah dalam Seperti ini Kemudian tutup di bagian sisi lainnya Pastikan tertutup rapat Dan tidak bocor Selanjutnya Kita pipihkan perlahan Awali dari tengah ke depan atau belakang Membentuk persegi panjang Boleh dibolak-balik Ingat untuk tidak terlalu ditekan kuat Supaya tidak bocor Lalu setelah membentuk seperti ini Kemudian lakukan lipatan single atau tunggal Seperti ini Kemudian rapihkan Lalu hungkus dengan plastik Supaya lebih lentur Kita simpan dalam kulkas selama 15 menit Sambil membentuk sisa adonan lainnya Nah setelah 15 menit disimpan Kita mulai pipihkan memanjang adonan Tekan-tekan perlahan Lalu gilas dari tengah Ke bawah dan ke atas Lakukan perlahan hingga tipis Dengan lebar sekitar 9 cm Dan panjang 35 hingga 40 cm kurang lebih Kemudian kita olesi Satu bagian ujungnya dengan air Ataupun putih telur Lalu gulung Lalu gulung sambil ditekan-tekan dan rapatkan Ke bagian ujung yang dioles tadi Kita lanjutkan hingga sisa bahan selesai Kemudian ambil Satu gulung adonan Kemudian potong Jadi tiga bagian seperti ini Nah seperti ini Sudah terlihat cantik lipatannya Selanjutnya Ambil satu buah adonan Lalu tekan perlahan setiap potongan Kita akan pipihkan seperti ini Jika sudah Kemudian sisihkan Lakukan hingga sisa bahan habis Kemudian Simpan semua adonan Di dalam wadah tertutup Atau bisa juga Kita tutup dengan kain bersih Seperti ini Lalu diamkan sekitar 15 menit Hingga agak mengembang Setelah 15 menit Adonan siap untuk digoreng Panaskan secukupnya minyak Lalu setelah panas Kita kecilkan api Dan masukkan satu persatu adonan Dan pastikan Adonannya terendam Tapi tidak tenggelam Supaya lilitannya tidak terlepas Kita gunakan api paling kecil Seperti ini Sambil sering dibolak-balik Setiap 1 hingga 2 menit Supaya garing merata Dan matang hingga ke dalam Dan juga tidak gosong Lalu Setelah garing Dan berwarna coklat kemasan Ini sudah bisa kita angkat Kemudian kita tiriskan Lalu setelah dingin Selanjutnya akan kita isi Dengan selai Atau glaze rasa apa saja Bebas sesuai selera Lalu beri topping Dan taburan kacang Atau sprinkle yang lainnya Nah ini benar-benar garing dan crispy Bagian luarnya Kemudian kita akan lubangi Di satu bagian sisi atasnya Kita lubangi menggunakan sumpit Seperti ini Atau bisa juga menggunakan gunting Seperti ini Lanjut kita isi Disini bunda gunakan selai coklat Kita isi hingga penuh Lalu olesi bagian luarnya Kemudian Boleh ditaburi dengan kacang Atau sprinkle Kita taburi dengan kacang sangrai Lanjut ke yang lainnya Kita isi Nah jika untuk dikemas Atau untuk jualan Sebaiknya Untuk topping luar Bisa menggunakan coklat kompon Yang dilelehkan Yang dicampur dengan minyak Supaya coklatnya kokoh Dan tidak meleleh kemana-mana Karena ini tidak akan dikemas Jadi bunda hanya pakai selai coklat saja Kita akan coba Ini kokoh Dan benar-benar garing Kita akan coba potong Lalu kita Coba Garingnya Beneran crispy Manis dari selainnya Enak Nah seperti ini Jenis coklat kompon Untuk topping luarnya Jika untuk dikemas So Inilah Krom boloni kita hari ini Dengan isian selai coklat Dan topping kacang sangrai Siap disajikan Dan dinikmati Resep ekonomis ini Berhasil dan memuaskan Bagi pemula seperti saya Silahkan dicoba ya Jika kalian suka Video dari channel kami Yang menyajikan Anika resep masakan rumah Simple dan praktis Silahkan klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami lainnya Semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba Sampai jumpa di video berikutnya Insyaallah Maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton